Intro Geretan fakta viralnya video pengakuan Wirda Mansur sedekah 50 juta rupiah ke sang ayah Yusuf Mansur Wirda Mansur kembali menjadi perbincangan hangat terkait pengakuan terbarunya Bahkan namanya kini menjadi trending di Twitter pada Jumat 21 Oktober 2022 Wirda Mansur menjadi sorotan terkait video pengakuannya bersedekah 50 juta rupiah pada ayahnya Ustadz Yusuf Mansur Ia mengaku mendapatkan keajaiban setelah bersodakok karena tiba-tiba mendapatkan mobil impiannya seharga 1,4 miliar rupiah Tidak sedikit warganet yang menghujat pernyataan Wirda dalam video singkat tersebut Melalui Instagram pribadinya, Wirda mengkonfirmasi pengakuan yang kini viral ternyata dari video lawa saat mengisi webinar Awalnya Wirda mendapatkan pesan DM dari pengikutnya yang menyebut pernyataannya itu disampaikan saat mengisi webinar M.A.B Untuk diketahui M.A.B adalah komunitas yang didirikan oleh Wirda Mansur Ketika itu dituliskan seorang warganet, Wirda tengah berbagi pengalamannya bersodakok Yang pasti itu pas webinar M.A.B, Wirda cuma berbagi pengalaman Mau percaya boleh, gak juga gak apa-apa tulis warganet yang disampaikan Melalui postingan story Instagram lainnya, Wirda turut menyampaikan klarifikasi terkait pengakuan bersodakok 50 juta rupiah yang kini viral Ia menilai warganet yang menudiknya halu belum merasakan keajaiban bersodakok Mungkin mereka yang bilang demikian belum aja Coba kalau udah pernah ngerasain kekuatan dan dahsyatnya keajaiban Allah Lewat segala pintunya, pasti bakal merinding tulis Wirda Kemudian putri Yusuf Mansur itu meminta sebagai muslim harus saling mendoakan Dalam video viralnya, Wirda turut menyebutkan nominal 50 juta rupiah yang ia sodakokkan ke Yusuf Mansur dinilai sedikit Lantas Wirda membenjerikan penjelasan terkait pernyataan itu Menurutnya 50 juta rupiah tidak sebanding dengan pengorbanan orang tua pada dirinya Rame banget ya soal 50 juta rupiah Dibilang sedikit, ya iya atau saya ngasih ke orang tua cuma segitu gak akan cukup Jika dibandingkan dengan orang tua ngasih ke anak Pengorbanan, tenaga, energi, doa-doa yang luar biasa jelas Wirda Bagi Wirda, pengorbanan orang tua tak ternilai dengan nominal uang Coba, apa sih yang bisa menggantikan atau menyertakan pemberian orang tua ke anak Gak bakal ada sekalipun kita sebagai anak ngasih gunung emas Karena tak ternilai lanjutnya Maka aku bilang begitu tegas Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye